Intro Kuasa hukum terdakwa kuat ma'ruf jadi bulan-bulanan hingga disoraki sejumlah pihak di dalam ruang sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J pada Senin 7 November 2022. Tak hanya itu, kuasa hukum sopir pribadi Ferdi Sambo itu sampai-sampai ditegur Hakim Ketua Sidang Wahyu Iman Santoso. Teguran tegas itu disampaikan lantaran kuasa hukum meragukan kapabilitas saksi karena mengenakan anting. Saksi yang dihadirkan satu diantaranya merupakan pihak perusahaan telekomunikasi Victor Kamang. Kuasa hukum kuat ma'ruf ingin memastikan bahwa Victor benar merupakan legal di perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu kuasa hukum kembali bertanya terkait anting yang digunakan oleh Victor saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Hanya saja, Hakim langsung memotong pernyataan kuasa hukum. Kala itu, sang kuasa hukum hanya meragukan kapabilitas Victor soal dirinya sebagai seorang legal di perusahaan tersebut. Kemudian Victor menceritakan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena mengenakan anting. Setelahnya, kuasa hukum kuat ma'ruf menegaskan keraguannya dan langsung dipotong oleh Hakim. Diketahui siidang untuk berib KRR, kuat ma'ruf, dan baradae digelar hari Senin 7 November 2022 dengan menghadirkan 12 saksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!